Selamat datang di kuis tambah cerdas. Jangan pernah melupakan sejarah. Coba jawab 10 pertanyaan kuis putar kemerdekaan Indonesia. Waktu kalian 5 detik untuk menjawab setiap soalnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel tambah cerdas. Apakah kalian sudah siap? Ayo langsung saja kita mulai kuisnya. Pertanyaan pertama. Negara Eropa yang pertama kali menjajah Indonesia adalah Portugis, Inggris, Spanyol, atau Belanda. Jawabannya adalah Portugis. Portugis merupakan negara pertama yang menjajah Indonesia, tepatnya pada tahun 1509 sampai tahun 1595. Pertanyaan kedua. Jepang menjajah Indonesia kurang lebih selama berapa tahun? 3,5 tahun, 5 tahun, atau 5,5 tahun? Jepang menjajah Indonesia selama 3,5 tahun atau lebih tepatnya 3 tahun 8 bulan, terhitung sejak Januari 1942 hingga Agustus 1945. Pertanyaan ketiga. Apakah kepanjangan dari PETA, Pembela Tanah Air, atau Pelindung Tanah Air? PETA merupakan singkatan dari Pembela Tanah Air, yang merupakan sebuah organisasi militer yang dibentuk pada tahun 1943 dengan tugas utamanya adalah membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Pertanyaan keempat. Kerja paksa di zaman penjajahan Jepang dikenal dengan sebutan apa? Kerja Rodi, Romusa, Seikerei, atau Gunseikan. Romusa adalah panggilan bagi orang-orang yang dipekerjakan secara paksa pada masa penjajahan Jepang di Indonesia yang berlangsung dari tahun 1942 hingga 1945. Pertanyaan kelima. Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 13 Agustus, 14 Agustus, 15 Agustus, atau 16 Agustus. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, diawali dengan serangan dua bom atom yang dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki. Pertanyaan keenam. Peristiwa rengas dan klok dilatar belakangi oleh adanya vakum of power karena kekalahan Jepang, atau adanya perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda? Peristiwa rengas dan klok terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda dalam menyikapi kekalahan Jepang atas sekutu. Pertanyaan ketujuh. Naskah proklamasi diketik oleh Latif Hendra Diningrad, H. Erul Saleh, Sayuti Melik, atau Subadio. Muhammad Ibn Sayuti, atau yang lebih dikenal sebagai Sayuti Melik, tercatat dalam sejarah sebagai pengetik naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pertanyaan kedelapan. Siapakah tokoh yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, I. Er. Soekarno, atau Sutan Syahrir? Jawabannya tentu saja, I. Er. Soekarno. Pertanyaan kesembilan. Wartawan kantor berita Domei yang menyerahkan teks proklamasi untuk disiarkan ke seluruh dunia adalah Wikana, Soekarni, Yusuf Kunto, atau Syahrudin? Jawabannya adalah Syahrudin. Pertanyaan kesepuluh. Siapakah tokoh yang mengusulkan agar naskah proklamasi ditanda tangani oleh I. Er. Soekarno dan Muhammad Hatta? Ahmad Subarjo, Sutan Syahrir, Muhammad Yamin, atau Soekarni? Soekarni, adalah tokoh yang mengusulkan agar naskah proklamasi kemerdekaan hanya ditanda tangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai perwakilan bangsa Indonesia. Berapa pertanyaan yang bisa kalian jawab dengan benar? Bagikan skor kalian di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di kuis selanjutnya. Terima kasih.